Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sebti Angulandari kali ini saya akan membahas tentang interpolasi Newton nah, seperti yang sudah saya bahas kemarin mengenai interpolasi linear dan interpolasi kwadratik interpolasi Newton merupakan dia merupakan polinomial order ke N jadi kalau kemarin interpolasi linear itu adalah polinomial order ke 1 interpolasi kwadratik itu adalah polinomial order ke 2 maka interpolasi Newton itu merupakan polinomial order ke N dengan menggunakan N plus 1 titik data gitu ya jadi kalau interpolasi Newton itu dia merupakan dengan polinomial order ke N gitu ya dengan N plus 1 data gitu nah, kemudian rumus untuk rumus atau formula untuk menemukan interpolasi Newton itu adalah dengan rumus dengan rumus rumusnya FN X gitu jadi polinomial order ke N dari X itu sama dengan B0 gitu ya ditambah B1 X min X 0 gitu ya ditambah B2 X min X 0 X min X 1 gitu ya ditambah ditambah sampai dengan BN X min X 0 X min X 1 sampai X min X N min 1 gitu ya jadi kalau kemarin interpolasi linear itu cukup sampai B1 X min X 0 kalau interpolasi kwadratik itu cukup sampai B2 X min X 0 dikali X min X 1 namun di interpolasi Newton sampai dengan BN dikali X min X 0 dikali X min X 1 dikali sampai dengan X min X min 1 gitu ya gitu dengan keterangan sama ya dengan interpolasi linear dan kwadratik kemarin B0 nya itu berarti F X 0 gitu ya lalu B1 nya itu adalah F beda terbagi hingga X 1 koma X 0 gitu ya atau kita nulisnya itu sama dengan apa F X 1 min F X 0 gitu ya dibagi X 1 min X 0 gitu ya kemudian berarti B2 nya adalah beda hingga terbagi kedua gitu ya F X 2 X 1 koma X 0 gitu ya sama dengan F X 2 koma X 1 dikurang F X 1 koma X 0 gitu dibagi X 2 min X 0 gitu ya nah nanti ini kalian tinggal jabarkan ini sama seperti interpolasi kwadratik kemarin berarti BN nya F X N gitu ya X N minus 1 sampai dengan X 1 koma X 0 gitu ya nah atau ini sama dengan F X N X N X N minus 1 sampai X 1 gitu dikurang F X N minus 1 X N minus 2 sampai X 0 gitu ya dibagi dengan X N minus X 0 gitu ini pokoknya ini adalah perluasan dari interpolasi linear dan interpolasi kwadratik gitu nah kita langsung masuk ke dalam contoh aja biar lebih mudah memahaminya gitu mirip-mirip kayak kemarin aja biar kalian lebih memahami misalnya selesaikanlah lendua gitu menggunakan interpolasi nyeton jika diketahui X 0 nya itu adalah 1 maka F X 0 nya adalah lend 0 gitu ya sama dengan lend 1 sama dengan 0 sorry ini lend 1 ya maksud saya gitu kemudian X 1 X 1 X 4 X 1 nya adalah 4 gitu misalnya berarti F X 1 nya itu sama dengan lend 4 gitu ya sama dengan misalnya 1,3862944 kemudian X 2 nya adalah misalnya X 2 nya itu adalah 5 gitu ya berarti F X 2 nya adalah lend 5 gitu sama dengan 1,6094379 gitu terus diketahui lagi X 3 nya itu misalnya 6 F X 3 nya berarti sama dengan lend 6 gitu ya sama dengan 1,7919595 nah ditanyakan berapa nilai dari lend 2 nya gitu kan berarti kan ini yang diketahui gitu ini yang diketahui lalu yang ditanyakan adalah berapa nilai dari lend 2 nya atau ketika X nya sama dengan 2 maka F N dari 2 nya itu sama dengan berapa gitu kan oke ini kita kerjakan menggunakan interpolasi Newton nah karena yang kita punya ini titiknya ada 4 gitu ya X 0 X 1 X 2 X 3 berarti kita menggunakan interpolasi Newton nya itu yang polinomial order ke 3 ya karena kan ada n plus 1 kalau datanya ada atau titiknya ada 4 berarti n nya adalah 3 gitu kan berarti yang harus kita cari pertama kali adalah nilai dari B 0 nya B 0 nya itu adalah sama dengan FX 0 FX 0 nya itu adalah yang ini ya ya kan 0 kan nah terus B 1 sama dengan apa kita pakai rumus yang ini B 1 nya ini rumus umumnya ya gitu B 1 nya berarti FX 1 koma X 0 ini sama dengan FX 1 kurangin FX 0 gitu ya dibagi dengan X 1 min X 0 sama dengan FX 1 nya adalah ini ya ini 1,3862944 dikurangin FX 0 nya adalah 0 dibagi dengan X 1 nya X 1 nya adalah 4 X 0 nya adalah 1 gitu kan maka hasilnya adalah 0,46209813 gitu nah kemudian kita harus cari yang namanya B 2 B 2 itu rumusnya adalah ini nih berarti karena kita sudah punya FX 1 X 0 yang kita dapat dari B 1 berarti kita cari dulu FX 2 X 1 gitu kan berarti kita cari dulu FX 2 koma X 1 nya berarti ini adalah FX 2 min FX 1 gitu kan dibagi dengan X 2 min X 1 FX 2 nya adalah ini 1,6094379 kurangin FX 1 nya yang tadi ya 1,3862944 dibagi dengan X 2 X 2 nya adalah 5 X 1 nya tadi 4 maka hasilnya adalah berapa 0,2231435 gitu berarti B 2 nya kita bisa dapat dari FX 2 koma X 1 gitu ya tadi kurangin FX 1 koma X 0 gitu dibagi dengan X 2 min X 0 sama dengan ini hasilnya adalah ini gitu kan ya 0,2231435 dikurangin ini ini adalah yang ini B 1 nya gitu kan 0,46209813 gitu dibagi dengan X 2 X 2 nya tadi kita punya 5 gitu kan X 2 nya kita punya 5 X 0 nya kita punya 1 gitu ya maka B 2 nya kita punya hasilnya adalah berapa minus 0,051873116 gitu kita sudah dapat B 2 nya kita sudah dapat B 1 kita sudah dapat B 0 maka kita cari B 3 nya gitu kan ya karena ini kan datanya ada 4 nih N nya datanya ada 4 kan X 0 X 1 X 2 X 3 maka berarti kita N nya itu adalah 3 maka B nya itu harus sampai B 3 gitu kan karena dirumus disininya itu sampai B N gitu karena datanya 4 N plus 1 N plus 1 itu sama dengan 4 berarti N nya 3 kan maka disini F N nya jadi F 3 gitu B berarti B N nya adalah B B 3 maka disini kita harus cari B 3 nya B 3 nya itu berarti F X 3 X 2 X 1 X 0 gitu kan berarti F X 3 X 2 X 1 gitu ya dikurangin F X 2 X 1 X 0 gitu kan ya dibagi dengan ujung dengan ujung X 3 kurangin X 0 gitu karena ini kita sudah ada di tadi di dalam B 2 gitu kan ya ini ini nih yang ini ya kan maka kita harus cari dulu yang F X 3 X 2 X 1 nah F X 3 X 2 X 1 itu sama dengan F X 3 koma X 2 gitu kan ya kurangin F X 2 koma X 1 dibagi dengan ujung dengan ujung X 3 kurangin X 1 nah F X 2 X 1 yang ini nih kita udah dapet yang mana ini ya kan nah yang harus kita cari ini dulu F X 3 koma X 2 jadi kita harus cari dulu F X 3 koma X 2 nya berarti sama dengan F X 3 kurangin F X 2 gitu kan ya dibagi dengan X 3 min X 2 F X 3 nya berapa ini F X 3 nya 1,1,7 berapa 1,7 919 919 595 gitu dikurangin F X 2 nya adalah 1,6 1,6 kita bisa cari ini gitu ya F X 3 X 2 X 1 itu sama dengan F X 3 koma X 2 ini ya yang ini gitu 0,1823216 gitu ya dikurangin yang mana dikurangin ini nih F X 2 X 1 yaitu ini ya kan 0,22 0,22 31 4 35 gitu dibagi ini X 3 min X 1 X 3 nya tadi 6 X 1 nya berapa tadi X 1 nya adalah 4 gitu ya maka sama dengan berapa F X 3 X 2 X 1 itu adalah hasilnya minus 0,0 2 0 4 1 0 9 5 gitu ya kalau kita sudah dapat ini maka baru kita bisa nyari B3 nya gini kan ini kita sudah dapat maka kita otomatis bisa dapat B3 berarti B3 sama dengan F X 3 X 2 X 1 gitu ya kurangin F X 2 X 1 X 0 gitu kan dibagi dengan X 3 min X 0 gitu ini ya kan sama dengan F X 3 X 2 X 1 adalah minus 0,0 2 0 4 1 0 95 dikurangin F X 2 X 1 X 0 itu adalah yang ini gitu gitu ya dikurang minus 0,05 1873 116 gitu dibagi X 3 nya tadi 6 X 1 X 0 nya adalah 1 gitu ya gitu maka hasilnya adalah menjadi berapa 0,007 8 6 5 4 1 5 jadi kita udah dapet nih B3 atau saya kasih warna merah gitu ya B3 kita udah dapet B3 kita sudah dapet B2 kita sudah dapet B1 dan kita sudah dapet B0 maka kita bisa mencari prediksi dari nilai dari lin 2 dengan menggunakan interpolasi Newton yaitu rumusnya adalah F N X gitu ya kemarin tadi B0 ditambah B1 X X 0 gitu kan ditambah B2 X X 0 X X 1 tambah B Oh karena nnya 3 berarti langsung aja ya jadi B3 gitu ya B3 X min X 0 X min X 1 X min X 2 gitu oke karena titiknya ada 4 berarti polinomialnya order kedua maka nnya 3 jadinya disini adalah F3 gitu kalau titiknya itu ada 5 berarti nnya adalah 4 berarti disini jadinya F4 X gitu ya oke oke selanjutnya kita masukkan nilai B0 nya kita punya B0 nya itu adalah 0 tiap plus B1 nya kita punya ini 0 koma berapa 0 koma 0 2 eh sorry sorry bukan ini sorry sorry B B1 nya yang ini ya jadi ditambah 0 koma 4 6 2 0 9 8 1 3 dikali X min X 0 nya tadi 1 gitu ya ditambah B2 B2 nya kita dapat ini ya ditambah minus 0 0 5 1 8 7 3 1 1 6 gitu ya X min X 0 nya 1 X min X 1 nya adalah berapa tadi kita punya 4 gitu oke plus B3 B3 nya kita punya ini gitu ya ditambah 0 0 0 7 8 6 5 5 4 1 5 gitu dikali dengan X min X 0 nya 1 X min X 1 nya adalah 4 X min X 2 X 2 nya 5 gitu kan nah ini adalah fungsinya dari interpolasi Newton dengan kita punya 4 titik tadi di soal nah yang ditanyakan adalah berapa nilai dari len 2 berarti X nya kita ganti dengan 2 maka disini jadinya F3 dari 2 gitu kan ya berarti F3 X nya kita ganti 2 karena len 2 maka 0 ditambah 0,46209813 X nya kita ganti dengan 2 gitu 2 dikurangin 1 gitu ya ditambah 0,051873116 dikali 2 dikurangin 1 2 dikurangin 4 gitu ya ditambah 0,0078655415 2 kurang 1 2 kurang 4 2 kurang 5 jadi kalau nanti ditanyakan len 8 pun kalian tinggal ganti X nya sama dengan 8 berarti disini jadi F38 gitu ya oke lalu kita cari ternyata hasilnya adalah 0,62876869 ini adalah nilai dari len 2 nya dengan menggunakan interpolasi newton nah karena interpolasi newton adalah suatu prediksi maka kita harus tahu sebenarnya yang kita cari ini berapa kesalahannya atau mungkin dia bisa sama persis dengan solusi sebenarnya gitu nilai yang sebenarnya maka kita harus menghitung yang namanya nilai galat gitu ya masih ingat kan cari nilai galat itu adalah nilai sebenarnya gitu ya dikurangi dengan nilai prediksi gitu ya dibagi dengan nilai sebenarnya dikali dengan 100% gitu ya nilai sebenarnya berarti nilai len 2 sebenarnya adalah berapa kalian harus cari di dalam kalkulator misalnya gitu ya len 2 adalah 0,69314718 gitu maka kita bisa hitung nilai sebenarnya dari len 2 adalah 0,69314718 dikurangi nilai prediksinya yang udah kita punya gitu ya 0,62876869 dibagi dengan nilai sebenarnya dikali dengan 100% maka kita peroleh adalah nilainya 9,6% berarti nilai len 2 yang kita cari dengan prediksi di soal kita dapat hasilnya adalah ini dan kita cari nilai galatnya atau errornya ternyata hasilnya adalah kesalahannya adalah sebesar 9,6% ini masih lebih baik daripada kemarin di interpolasi kuadratik yang nilainya sekitar saya lupa pokoknya belasan jadi kesimpulannya semakin banyak data yang kalian gunakan maka hasilnya pun akan mendekati nilai sebenarnya misalnya kalian ingin mencari prediksi covid-19 di Indonesia sudah menyebar sekitar 2 bulanan gitu ya kalian bisa memprediksi misalnya nanti di tanggal 20 Mei kira-kira berapa ya penyebaran di Indonesia kalian bisa menggunakan interpolasi Newton dengan berapa titik berarti kan sekitar 2 bulan lebih berarti 60 hari lebih kalian bisa menggunakan interpolasi Newton ini gitu oke cukup sekian dari saya mengenai interpolasi Newton jika kalian ingin bertanya boleh komen di bawah ini atau boleh WA saya oke terima kasih atas perhatiannya ketemu lagi nanti minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati